Apakah squad sekarang 28 ini bagus? Gue bilang iya. Apakah kita punya peluang untuk mengalahkan Vietnam? Iya. Sekarang tinggal peluang di atas kertas dan di lapang kan jual yang berbeda. Jadi gue juga secara pribadi agak disayangkan kalau Lili Pali nggak ikut. Karena Lili Pali bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Belanda. Artinya bisa komunikasi dengan pemain diaspora, dengan pemain Liga 1. Dia senior, dia punya pengalaman banyak, dia bisa mendekatkan pemain diaspora sama pemain lokal. Nah ini pertanyaan bagus, gue kenal Rehan. Oh iya? Domba ya? Domba. Ini kembali lagi ke selera pelatih. Erlangga Putra Alam, Coach mau tanya mending memperbaiki karakter pribadi dulu apa mentalitas dulu? Makasih Coach, semoga di jawab. Pertanyaan bagus untuk para gameset. Karakter bagus. Halo Spotifyers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Wow, senang sekali ya. Kita bertemu lagi di Just Film sama Katika Beliana dan juga Justinus Laksana. Kacau mata baru, jaket kece. Gara-gara topiknya hari ini adalah 28 pemain yang sudah diumumkan. Gimana nantinya nasib timnas kita di Prapiala Dunia 2006. Wow, ngomongin bola hari ini. Biasanya kan Coach nggak mau ngomongin sama aku. Coach gimana? Sekali-sekali ngomongin timnas. Iya, iya, iya. Ini lagi hot banget loh. Banyak banget berita-berita yang viral. Nanti ada salah satu pemain juga yang mau sedikit dibahas. Ini kan 28 pemain yang dipilih ya Coach. Bukannya peraturan FIFA ada 23 yang harusnya diajuin aja. Berarti ada 5 yang dicoret. Berarti nanti ada 5 yang dicoret. Menurut Coach gimana nih yang 28? Iya, nanti kan ada yang cederalah, apalah, kayak gitu-gitulah. Dan semua dipantau oleh Sintayong. Cuman yang agak mengejutkan ada tambahan pemain diaspora. Dan kalau kamu nonton videoku dengan Arya Sinulingga. Oh yang PSSI itu ya? Orang PSSI. Exko PSSI. Tangan karanya Eric Toyot kan. Dia bilang, ya selama ada pemain diaspora yang bagus, akan kita ambil terus. Oh gitu. Artinya kedepannya ini bertambah. Oke. Daripada sekarang yang ada kan. Yang bagus gue bilang. Karena yang bertambah itu kan sesuai dengan keinginan pelatih. Kalau pelatih bilang, kalau namanya diaspora masih gambring di sana. Tapi kalau pelatih bilang, enggak, ini enggak, enggak diambil. Tapi kalau pelatih mau, ya ini bisa lebih bagus ya. Ini gue anggap sebagai sedikit tamparan untuk pemain Liga 1 ya. Dalam arti pemain Liga 1 enggak bertambah. Iya dong? Iya betul. Enggak bertambah. Justru kemungkinan besar untuk mereka main sebagai starter atau sebagai subs berkurang. Iya. Tapi hal kayak gini kan kita bisa anggap secara negatif atau positif. Kalau gue sebagai pemain, gue akan, ya udah, saingan gue ketat. Sekarang pemain-main di Liga Eropa, banyak yang di Liga Eropa, gue berusaha untuk bermain lebih bagus lagi. Agar bisa dilirik sama pelatih. Pelatih ini kan punya tim ya. Dalam arti dia juga melihat pemain-pemain lain. Jadi ya kalau lu bagus main di Liga 1, pasti ya dilirik. Jadi persaingan akan lebih ketat. Apakah squad sekarang 28 ini bagus? Gue bilang iya. Apakah kita punya peluang untuk mengalahkan Vietnam? Iya. Sekarang tinggal peluang di atas kertas dan di lapang kan dual yang berbeda. Jadi sekarang harus tinggal menunjukkan aja. Tapi itu justru indahnya sepak bola. Gak bisa diprediksi. Iya, kemarin banyak banget loh yang nanya gitu netizen. Kan aku juga buka forum pertanyaan. Lili Pali yang gak masuk. Tapi udah lama gak masuk ya? Iya, sama siapa lagi sih? Pokoknya banyak pemain-pemain Indonesia yang akhirnya gak dipilih gitu. Bermain Liga 1. Iya, itu karena umur atau karena rata nunggu sekarang kan 23,7? Itu karena selera pelatih. Lili Pali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo lagi di papan atas. Bisa jadi juara. Di bawah Peter Heistra gue sempat lihat berapa cuplikan mainnya bagus. Jadi gue juga secara pribadi agak disayangkan kalau Lili Pali gak ikut. Karena Lili Pali bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Belanda. Artinya bisa komunikasi dengan pemain diaspora, dengan pemain Liga 1. Dia senior, dia punya pengalaman banyak, dia bisa mendekatkan pemain diaspora sama pemain lokal. Jadi fungsinya itu tidak di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Harusnya dia dipanggil. Ini kan kemarin itu kita sempat lawan Vietnam juga Coach. Ini kan nanti lawan Vietnam 2-1 sama 2-6 ya. Sebelum ada pemain yang baru datang lagi sekarang aja, kemarin kita udah ngajak-ngajak Vietnam banget nih. Udah bikin mereka ketar-ketir, walaupun emang squadnya belum lengkap tuh mereka kan. Ya, ini dengan ada pemain baru, kita lawan Vietnam akan gimana? Karena biasanya mereka sangat kuat nih. Lebih bagus harusnya. Harusnya lebih bagus, cuma ada tiga pemain yang belum pernah bermain bareng. Belum latihan bareng. Latihan mungkin nanti akan ada ya, tapi belum pernah bermain bareng. Semoga gak ada kendala. Kalau gak ada kendala, tim ini akan lebih bagus daripada tim kualifikasi Piala Dunia. Kan kemarin kita tuh satu kali kalah, satu kali imbang ya Coach ya? Baru dapat satu poin ya kita ya? Untuk yang kualifikasinya. Iya, sekali kalah, sekali imbang. Berarti kita harus menang di sisa games apa gimana? Kita menang tiga kali, kita lolos. Dua kali Vietnam, sekali Filipina, kita lolos. Itu peluangnya kita lawan Filipina pun gimana Coach? Bisa, kalau Filipina di kandang menang. Vietnam di kandang menang yang agak, feeling gue sih menang. Yang agak berat itu kan Vietnam away. Di kandang Vietnam. Nah itu yang penting gak boleh kalah. Kalau itu gak kalah terus seri lawan Irak, kalau gak salah juga masih bisa lolos. Ini yang tiga pemain barunya yang baru disahin ya Coach ya? Yang Nathan, Ragnar, sama satu lagi Tom Haye. Ya. Itu langsung bisa main atau nunggu dulu atau? Nah itu gue gak tau. Belum ada kemungkinan turun di Vietnam? Enggak. Kamu lihat listnya aja. Kalau gak salah mereka bisa langsung turun. Oh iya. Kalau gak salah nama-namanya sudah ada. Ada listnya gak? Itu? Oh. Coba tolong ditampilin. Ini dia ditampilin. Di situ kita bisa lihat bahwa apa namanya. Apa mereka harus ikut nanti? Enggak, enggak. Mereka sudah namanya sudah dipasang jadi mereka bisa tampil. Oh iya. Wah. Ini udah abis loh Coach. Ini preselnya di GBK nanti tengah. Wah. Coach ini nonton gak? Gue kan semua timnas gue siaran. Udah di endorse sama brand. Oh iya. Sampai akhir tahun. Wah. Jadi sampai akhir tahun timnas gue gak bisa nonton. Ih. Ini penasaran banget sih. Coach ini yang dateng-dateng ini. Kan itu seleranya si STI ya pasti. Iya. Tapi kalau menurut Coachnya emang udah paling tepat banget. Iya. Untuk. Ini the best banget pilihannya STI. Nanti starting elevennya kalau testnya Coachnya siapa bakal? Gue sih kalau. Kalau. Apa namanya. Lihat pemain yang ada. Itu gue. Gue sih optimis. Tapi memang si Patinama gak bisa main. Hmm. Karena dia cederah. Hmm. Terus ada satu lagi lupa gue siapa. Cuman intinya dengan pemain kayak Tom Haye itu kan main di IRI Divisi. Hmm. Jadi tiap minggu dia main di IRI Divisi. Iya. Ya. Nathan itu main di. Di Swansea. Hmm. Dari Denach juga. Swansea itu Divisi 2 kalau gak salah di Inggris. Hmm. Terus si Ragnar orang bangun itu main di Fortuna Cetat. Oh ya Fortuna. Fortuna Cetat itu Divisi utamanya Belanda. Ya. Dan kemarin dia lawan Ayas masih main. Hmm. Cuman dia ditarik clear dulu. Atau apakah cederah atau apa. Gue gak tau. Oh gitu. Jadi ya. Ya kita lihat ini kan masih ada Liga. Hmm. Jadi selama Liga makanya mereka seleksi 28 pemain. Hmm. Kenapa yang gak bisa main. Ini kita lihat keepernya tiga-tiga lokal. Ya. Nathan main dengan Cain. Yang Martin Paes belum ya? Martin Paes belum. Oh. Elkan luar. Jody. Sandy Wolf. Edo. Asnawi. Kalau gue bilang sih. Apa ya. Di back kiri. Feeling gue sih si. Si siapa namanya. Sinta yang tetap ngandelin arhan. Sama di kanan itu Asnawi. Feeling gue. Hmm. Terus di tengah. Ya dia main tiga back. Karena terakhir main tiga-empat tiga cukup bagus ya. Either ya cuman kalau. Enggak. Elkan lebih cocok di back kiri. Elkan. Biasanya dia mainkan Yodi Amat kan. Tapi Yodi Amat akhirnya jelek banget mainnya. Yodi sama Rizky Ridho. Cuman sekarang kan lebih banyak pilihan. Nah biasanya sih. Justin Abner sama Yenner kan. Tapi lu punya. Haye. Tom Haye di depan. Jadi Tom Haye sama. Ya. Tom Haye sih harusnya main. Kalau gue bilang. Oh iya. Ya. Harusnya Tom Haye. Cuman ada Marcelino lagi. Nah Marcelino mungkin bisa jadi. Falsdine. Tom Haye di belakang. Di depannya si Hupner sama Yenner. Hmm. Coba digeser lagi ke pemain tengah. Tengah. Kemarin tuh ada yang nanya juga kan. Kenapa Egy tetap masuk? Apa itu gol? Nah J86 pun gue gak tau posisi apa ya. Di sini di tengah. Tapi kan dia. Harusnya sih Marcelino mau mau main-main. Nah di depan itu si Ragnar. Rafael Stripe. Itu bisa di kiri kanan. Sama si. Kalau gue sih gue akan turunkan. Si Marcelino sebagai Falsdine. Hmm. Gitu. Minimal tengahnya kuat lah. Hmm. Ini Egy tetap dibawa. Itu memuaskan gak sih Coach waktu kemarin yang di Piala Asia. Kalau menurut Coach? Enggak. Karena menurut netizen banyak yang bilang itu golden boy-nya. Tim Laska. Ya. Gue jujur. Dari pemain Liga 1 gue cuma puas dengan si Yaakob Sayuri. Iya. Yaakob Sayuri. Itu. Yang lain. Lawan Filip. Lawan Irak kalau gak salah. Atau Filip pun lupa gue. Babak kedua pemain lokal pemain Liga 1 masuk juga gak bagus. Ini kan kayak dikejar banget ya Coach ya. Apa administrasinya buat disahin gitu loh. Si pemain ini bakal se-efektif apa nih di kualifikasi terutama untuk ngejar ketertinggalan latihan dan juga kemistri kan. Mereka kan udah latihan di klubnya masing-masing. Jadi udah fit. Tapi kan udah harus main sabar mereka. Iya. Ini masalah teknikal. Kalau mereka gameplaynya paham bisa adaptasi gak ada masalah. Hmm. Hmm. Gitu. Tinggal yang agak masalah adalah komunikasi. Gitu. Iya. Nah komunikasi. Cuman kalau mayoritas main. Nah Mas Reno ini kan main di danse. Semoga dia sedih. Bahasa danse itu kan di Belgia yang bahasa Belanda. Hmm. Kalau dia bisa itu harusnya dia paham. Kalau mereka bahasa Belanda pun atau bahasa Inggris. Hmm. Dan mereka semua yang diaspora bisa bahasa Inggris semua. Yakin gue. Iya. Pasti. Nah si Asnawi Arhan harusnya bisa bahasa Inggris juga kan. Asnawi kan udah di luar pasti udah bisa dong. Harusnya. Jadi ya. Ya we'll see. Kalau komunikasi yang berjalan bagus. Hmm. Ya harusnya sih kita bisa menang loh. Nah. Ngalirin bola dari depan ke belakang kan kemarin tuh udah progres banget ya. Tapi kan lagi-lagi yang jadi di highlight tuh finishingnya. Iya. Itu bakalan ada perubahan nggak lagi? Ya itu. Maka dari itu gue harap si Marcelino yang terlihat di depan. Di belakangnya tuh Tom Haye. Hmm. Terus si Jenner bisa di area kanan. Tom Haye sama si Hoopner jadi DM. Di kiri bisa pasang Arhan atau siapalah. Atau pemain luar juga. Terus Rafael Streuk sama Ragnar kiri kanan. Depannya ya si Marcelino. Tapi sekali lagi ini kan kita beranda-anda ya. Karena Sintai punya banyak pilihan. Iya. Jadi nggak ada yang tau juga dia pilih siapa. Karena kita pun nggak pernah lihat Ragnar main. Atau Jay Itzes main. Kalau Tom Haye gue masih nonton. Tapi Ragnar gue belum pernah jujurnya. Strike juga nggak. Tapi Strike kan udah membuktikan bahwa dia bisa. Bisa bersaing lah. Nah ini untuk benchnya lebih baik pemain lokal. Dan pemain Liga 1 kayaknya dari 2-8 banyak yang dicoret. Oke. Justru pemain Liga 1-nya ya. Mungkin 5 orang pemainnya Liga 1 semua tuh yang dicoret. Bisa jadi. Wah. Ya memang kualitas Liga 1 nggak bagus. Dibanding mereka-mereka. Mereka-mereka ini kan banyak yang main di kayak Yener. Stripe sama Hoopner itu kan main di bagot. Kan main di divisi 2-3-nya luar. Iya. Tapi tepatnya lebih bagus daripada divisi 1 lokal. Iya sih. Ngomong-ngomong tentang Hoopner lagi viral juga. Tahu coach yang dia. Oh iya dia pindah ke Jepang ya. Iya. Kirain bakal debut di IPL gitu. Kalau sebagai pemain bola pertimbangannya apa sih? Apakah? Dia bisa main lebih sering. Kalau di IPL dia kan jarang main. Dan ini kan cuma loan. Oh iya. Dalam arti dia bisa loan sampai bulan Juni, Juli. Tahun depan. Kalau seandain dia setengah tahun atau berapa bulan. 4-5 bulan main bagus di Jepang. Bisa dipanggil lagi. Iya. Balik lagi ke Wux. Iya. Ya itu oke lah. Yang penting adalah dia harus bermain. That's the point. Jangan kayak arhan ke Jepang. Gak main-main gitu. Itu kan dicatai buat follower aja. Tokio Verdi-nya. Ya bisa jadi. Itu juga terjadi dengan si Stefano. Sama satu lagi siapa tuh pemain kita. Yang dari Belanda juga. Ya sama dia lah. Itu main di Jepang tapi gak main-main. Makanya dia sekarang pindah ke Korea kan. Gue tau dia main gak di Korea itu. Jordi Amat dimana sih? Di Malaysia ya? Di Malaysia. Di Malaysia dia. Johor. Dia bakal tetep jadi captain atau? Ya kayaknya sih. Kenapa sih kok kayak gak puas gitu? Dia jelek banget. Ya udah siapa kalo bukan Jordi Amat yang bisa memimpin di lapangan. Banyak. Hubner bisa main di sana. Hubner bisa main di sana. Apa namanya. Ya banyak. Tergantung main dengan tiga back, empat back. Maksudnya Rizky Ridu juga bisa main. Jadi si siapa ini Asnawi juga bisa di sisi kanan. Bagot di kiri. Hubner di tengah. Si Asnawi di kanan. Depannya si siapa namanya. Sandy Wolves mana Sandy Wolves? Ya. Ini squad cukup bagus untuk si siapa namanya. Si Sintayong ya. Dalam arti sayap kanan aja dia punya Asnawi punya Yaakob Sayuri yang punya speed. Terus di tengah bisa main dengan 2 DM dengan 1 DM. Tapi kalo gue bilang Tom Haya harus main. Tom Haya main. Jenner sama Hubner. Hubner bisa main di belakang. Jenner bisa jadi DM. Di kiri ada Arhan. Mungkin Jay juga bisa main di side kiri. Gue gak tau. Jadi banyak pilihan lah. Ya. Nah kalo nanti pas lawan Vietnam yang ditakutin apa? Apakah counter attack-nya kayak kemarin atau? Vietnam itu gak sebagus menurut gue ya. Dibawah Philip Trusche ini gak sebagus pada saat mereka dibawah. Yang Korea itu ya? Park itu ya. Ya Park kalau gak salah namanya. Dibawah Park gue bilang lebih bagus. Apakah ada yang cedera juga? Gak. Gak tau. Emang. Emang. Tapi kalo liat pemain. Lihat Vietnam kemarin lawan si Trusche. Vietnamnya terus. Gak bisa nih menang. Eh tapi aku liat. Apakah pasti menang kan gak tau. Tapi gue bilang bisa menang. Home and away bisa menang. Gak. Yang kedua di Hanoi. Ya. Gak apa-apa sih. Aku akan mendukung. Gak ngaruh mau main di Hanoi lah. Hanoi apa lah. Iya gimana dong. Iya deh. Mentalnya harus menang kan. Dan Hanoi itu di atas kan. Gue pernah ke Ho Chi Minh City. Itu dibawa. Jadi Hanoi itu empat musim. Artinya bulan Maret, April. Itu enak cuacanya. 20-25 derajat. Harusnya ya. Jadi ya lebih enak main. Daripada main 35 derajat. Iya sih. Kita hajar di sini dulu. Terus baru di Vietnam kita hajar lagi. Amin amin amin. Semoga kita bisa lolos. Kan mereka lagi. Kalo di grupnya lagi posisi dua ya. Yang Vietnam ya. Kita yang terakhir mah. Gak tau. Ya gitu lah Ko Chi lah. Ya udah pokoknya kita asal banget Ko Chi. Gak perlu lihat list list. Pokoknya kamu harus menang. Di kandang dulu. Hmm. Kan gak di kandang dulu. Ya. 21 sama 26 ya. Kalau gak salah. Ya. 26. Kamu harus menang lagi. Kalau menang. Seandainya Owe ini menang. Owe menang. Kan percaya diri udah meningkat. Iya. Owe menang lagi. Lawan Filipina. Selesaikan. Rolos. Tapi ya. Sebelum ke Filipina. Dan ke Irak. Dan lainnya. Udah fokus ke satu match dulu. Yaitu Vietnam Home. Kamu gak dapet tiketnya? Enggak. Gak dapet. Mau aku atur? Mau banget banget. Atur atur. Aku stress. Kemarin nyariin. Udah dari seminggu lalu. Aku nyari. Udah kosong semua. Udah dibelin calok kali ya. Ini caloknya salah satunya. Gak lah. Beli bang. Buka kamu nonton tinggal telepon ya. Aku nonton koci lagi nonton aja. Dari koci. Ini kan. Iya. Iya. Aku dengerin dari koci aja kayak radio. Jangan dulu tau gak saya. Gue gitu. Oke. Kita bakal jawab pertanyaan secara random. Tapi inget ya. Jangan baper. Kalau pertanyaannya belum kita bacain. Karena kamu harus kirim tiap minggu. Biar koci yang jawab nanti. Oke. Ada Muhammad Raihan. Menurut koci lebih baik panggil pemain yang udah paham taktik STM. Meski gak perform di liga. Atau pemain yang perform di liga tapi harus adaptasi taktik lagi. Wih. Nah ini pertanyaan bagus. Gue kenal Raihan. Oh iya. Domba ya. Domba. Ini kembali lagi ke selera pelatih. Keselera apa. Feeling gue ya. Sinteng akan pilih pemain yang paham taktik. Tapi gak perform di liga. Feeling gue itu. Oh iya. Contoh. Yang itu ya. Emil itu ya. Yang kekeeper dari Milan ya. Atau Sananta lah contoh. Kan dipanggil terus. Walaupun jarang main. Tapi kan. Karena mungkin dia paham. Atau hoki lah. Hoki. Hoki Caraka. Oh iya. Iya kan itu sering dipanggil terus. Sementara mereka Sananta itu di liga juga gak perform-perform amat kan. Iya sih. Jadi kayaknya dia lebih suka. Ya kembali lagi. Gue. Gue pun sama. Kalau gue jadi Sintayong. Waktu gue masih ngelatih timnas. Gue ambil pemain yang secara paket. Package. Itu cocok dengan selera gue. Seandainya dia gak perform di klubnya ya terserah. Gak ada urusan. Iya. Ada juga yang main bagus di klubnya atau apa. Tapi gue merasa gak bisa. Gak cocok dengan game plan gue gak gue ambil. Gitu. Iya sih. Gitu. Iya. Setiap pelatih kan punya metanya sendiri ya. Iya. Oke lanjut. Rehan. Danielson di Lindelof. Waduh siapa yang Lindelof kamu? Coach. Bila Coach punya klub Indonesia. Apa strategi yang Coach lakukan dari pelatih scotting dan pemain serta kulturnya? Oke. Gue yang jelas main sepak bola modern sekarang. Jadi build up dari belakang. Kayak Arsenal. Kayak Main City. Gak kayak MU. Kayak Arsenal atau City. Scottingnya gimana? Mau nyari dari mana? Scottingnya itu dari SSB-SSB. Yang jelas gue akan punya tim U21, U18 dan sampai berapalah. Kerjasama dengan banyak SSB. Di sekitar kotanya. Kalau di Jakarta ya di Jakarta. Nah. Beri kesempatan kepada pemain muda. Oke. Untuk ikut latihan. Jadi subs di bench. Biar mereka merasakan atmosfernya. Dibiasakan. Terus. Launcher nya mau gimana? Gue itu lebih suka pemain lokal. Gue gak akan ambil pemain luar. Gue gak akan ambil pemain luar. Gue ambil pemain lokal. Dan gue lebih suka pemain yang realitanya. Pemain yang hidupnya susah. Oh ya? Karena pemain yang hidupnya susah. Fighting spiritnya tinggi. Diberi kesempatan untuk mengangkat derajat sosialnya. Iya. Disitu mereka fighting spiritnya tinggi. Mereka adaptasi. Mereka mendengar. Egonya gak tinggi dan lain-lain. Biasanya. Gak selalu. Iya. Jadi. Dan gue gak akan ambil pemain luar. Bahkan pelatih luar. Pelatih luar masih 50-50. Tapi pemain luar gak. Oh. Iya berarti. Jadi pelatihnya harus beradaptasi dengan bisa bermain dengan squad pemain lokal. Gitu. Wih. Mau bikin klub apa? Siap jadi ambasador. Enggak. Gue enggak. Kira-kira namanya apa tuh? Justin FC. Weee. Hehehe. Semuanya domba ya Justin. Nanti. Domba ya. Iya. Ege Tama Craft. Coach. Dengan kombinasi pemain lokal dan abroad. Apakah tim Nas lebih cocok pakai 4 back atau 3 back? Dan menurut coach siapa striker yang pas buat ngisi nomor 9? Ya. Gue bilang Mas Elino cocok ngisi nomor 9. Hmm. Ini pertanyaan bagus. Apakah keempatan? Gue bilang gue prefer main 4 back. Kenapa? Karena kita punya dari squad yang ada ya. Ya. Pemain kayak Hoopner, Thomas Haye dan Jenner sayang kalau gak dimainkan. Hmm. Nah kalau itu kan 3 pemain tengah. Menimlung pasang si Arhan sama si si siapa namanya Asnawi atau Yaakob di wing back. Karena mereka punya speed. Atau siapalah mau penggantinya Arhan juga. Gue enggak tahu yang dari J.I.C itu kan gue enggak tahu posisi apa. Nah di tengah itu bisa Elkan. Elkan yang bagus di tengah sama Jody Amat. Hmm. Oke. Nah di depan ya Stripe dan lain-lain. Stripe dan Ragnar itu kan lebih masuk ke dalam. Jadi bisa di cover sama Arhan sama. Jadi gue bilang diberdasarkan squad yang ada gue prefer 4-3-3. Tapi kembali lagi Shintai membuktikan dengan 3-4-3 juga perform kok. Iya kan? Iya. Jadi ya terserah Shintai. Kita enggak peduli mau main apa. Yang penting mau perform. Iya kan? Itu juga di adjust sama lawannya juga kali. Mungkin yang kalau setara ya banknya berapa ya? Enggak sih? Kalau yang lebih. Kemarin kan udah. Enggak. Pelatih itu pasti punya plan A, plan B, plan C. Harusnya Shintai juga punya ya. Jadi kalau saya naik 3-4-3 nggak jalan, dia bisa geser-geser jadi 4-3-3. Itu cuma di atas kertas, nggak begitu penting. Yang penting ada peran pemain itu seperti apa. Iya, iya, iya. Aduh jadi nggak sabar nonton yang Vietnam. Cenghilman. Coach, kalau secara ver-veran, pemain Liga 1 mayoritas belum bisa mencapai level Asia, cuma mentok level AFF itu juga belum tentu. Karena klub Indo di AFC, zona ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Harusnya bukan hanya pelatih timnas aja yang berkualitas, tapi pelatih akademi atau SSB juga harus berkualitas sebagai pembentukan fondasi dasar. Bener nggak Coach? Setengah bener. Loh, setengahnya lagi? Jadi pelatih berkualitas itu penting setengahnya lagi. Nggak ada guna kalau nggak ada kompetisi. Iya sih. Jadi yang kita nggak punya di UT itu adalah kompetisi dan menyatukan. Gini ya, gue sering bicara dengan pelatih ya. Pelatih itu serba salah. Kadang mereka mau main bagus, build up serangan. Cuman dari pemilik yang maunya juara-juara, menang-menang, menang-menang. Ngerti nggak? Kalau nggak juara nggak menang, pecat. Sponsor, Coach. Iya. Gue nggak peduli dengan sponsor apa. Tapi kembali lagi harus punya pelatih diberi waktu, pemilik juga harus sadar bahwa juara itu cuma ada satu dari 18 tim. Iya kan? Iya. Apakah rang 2, rang 3, rang 4 jelek? Kan nggak. Iya. Nah, itulah. Mindset dari pemilik itu harus dirubah sehingga pelatih bisa bereksperimen lagi. Pelatih lokal, pelatih luar. Kasih mereka waktu untuk bermain sepak bola modern. Dan sayangnya di Indonesia ini lebih ngandelin menang, 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 menang. Iya, abis kalau nggak menang kan dihujat. Gimana dong? Enggak lah. Iya, bener. Faktanya memang begitu. Iya. Jadi harusnya fans juga sadar. Buktinya fans di timnya sudah sadar kok. Fans bola Indonesia di timnya kan sadar. Kalau lawan Australia, kalau lawan Jepang, kita main bagus, kita beri serangan. Kita rank 1, 4, 6, melawan rank 16, rank 25 dunia. Kita bisa bermain. Toh kalah. Tapi mereka bisa terima. Tapi puas sih ya ngeliat cara mainnya. Nah, tolong ekspektasi ini diterapkan di Liga lokal juga, Liga 1. Jadi kalau klub lu nggak menang, jangan dihujat pemainnya. Iya, setuju. Yang penting lihat gaya bermainnya apa. Iya. Apalagi nanti nih, kalau yang baru-baru datang, terus main, terus tiba-tiba ada yang nggak sesuai ekspektasi, namanya juga masih adaptasi kan? Iya, betul. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Hilman, kondisi itu penting. Jadi kalau bicara pelatih Akademi SSB harus berkualitas, setuju. Tapi mereka harus diberikan waktu dan harus ada infrastruktur pembinaan dari Sabang sampai Merauke, dari umur 6 sampai 17 tahun. Iya. Kemudian kamu bisa melakukan di jangka panjang. Iya. Wah, Koci. Ini kalau Koci yang jadi mencora kayaknya bagus deh. Bener loh. Gue mending jadi YouTuber. Wah, iya sih. Kalau itu mah yaudah yuk semuanya. Gue jadi YouTuber. Ini nih, kita lagi nge-YouTube nih. Lanjut, ada Fahri. Koci kenapa Skos nggak mau disebut sebagai orang Inggris? Bahkan National Anthem juga mereka cemok. Skos itu orang daerah Liverpool ya. Kenapa? Kenapa nggak? Jadi setiap daerah itu kan punya pride-nya sendiri. Kalau di Spanyol kan ada juga orang Katalan, Barcelona nggak mau disebut orang Spanyol. Kita orang Katalan. Orang Basque, Bilbao nggak mau disebut orang Spanyol. Mereka Basque. Kok semuanya? Orang Friesland di Belanda juga sebut dirinya orang Friesland. punya lagu kebangsaan sendiri. Jadi setiap daerah itu punya itulah sendirilah. Jadi gue, dan di Inggris itu bukan hanya Skos saja. Tapi juga Newcastle itu apa sebutannya? Lupa gue. Mendingan kita ya berarti ya Indonesia? Ya, mendingan kita. Iya nggak? Di Newcastle itu juga punya kebanggaan sendiri. Gue lupa. Tapi segitunya ya? Sampai nggak mau loh nyanyi. Nggak, punya kebanggaan. Ya. Mereka, kamu harus tahu sejarah Inggris itu kan dulu banyak kerajaan kecil. Kita bicara seribu tahun yang lalu. Dua ribu tahun yang lalu. Nah, antar kerajaan ini kan ribut. Kadang masih ada kebanggaan dari daerah masing-masing. Raja ini dulu menang lawan raja itu lah. Tapi itu kan sejarah kayak zaman Majapahit lah. Kalau orang masih membanggakan, ya kita boleh-boleh aja itu hak lu. Iya, iya, iya. Tapi ya. Kita keturunan. Di sepak bola ini kan kayak keturunan darah biru, darah hijau, darah. Gue keturunan darah orange. Woy! Orangnya ya? Iya gini. Sekali lagi itu hak mereka kok. Punya keturunan, punya titan apa. Untuk gue, gue tidak peduli. Gue dididik untuk menghargai semua ras, semua agama, semua jenis. Gue dididik untuk menilai manusia dari kualitasnya. Bukan dari sampulnya. Setuju. Pantasan hari ini Koci ikut puasa ya? Lah gimana sih? Kan lagi ngomong. Gimana puasa? Gue taping 4 hari. Lu kadang ngomong-ngomong gak minum. Bisa apa? Ya udah deh, Koci aku casting jadi jubirnya Koci aja. Enggak, gak butuh. Gue gak butuh jubir, gak butuh. Gak butuh supir, apa-apa. Gak butuh sendiri semua. Tapi domba butuh gak sama domba? Butuh. Eh, itu. Itu yang dibutuhin. Reza Prianto. Menurutku, apakah pilihan pemain naturalisasi STI ini berhasil? Atau adakah yang flop dari tujuh yang sudah bermain selama ini? Semoga dijawab. Parameter flop itu apa? Kalau gue bilang sih semua berhasil. Kan yang kita lihat, pemain diaspora ini masuk karena membuat Indonesia lebih kuat. Ya kan? Selama mereka lebih bagus dari pemain Liga 1, dari pemain yang dulu, source-nya untuk timnas. Ya gak ada yang flop. Gak ada yang flop. Gue gak ngeliat ada satu yang flop. Justru ini gue liat memotivasi pemain Liga 1 untuk mereka bisa ngangkat. Nah caranya gimana? Orang kan bilang, ya pemain kayak hoki sama Sanatan gak pernah dikasih kesempatan. Ya lu buktikan di klub lu dulu. Atau di latihan. Yakinkan si Sintayong. Tadi kan Sintayong kayaknya ngambilnya yang paham taktik bukan yang bagus di Liga. Ya pasti ada juga yang bagus di Liga dan paham taktik. Yang bagus di Liga gak diambil? Siapa? Itu Lili Pali. Ya itu mungkin faktor lain ya. Faktor usia itu mungkin. Faktor U ya? Udah kalau faktor U udah. Tapi kalau bagi coach ini, faktor U bukan lagi masalah ya? Gak lah. Youtuber ini loh. Tawait mudah kita loh. Oke next lanjut lagi. Ada Ganesh di Arifan. Coach apa yang membedakan Ricard dan Pep? Mengapa Pep lebih panjang karir ya? Sementara Ricard yang memulai siklus kebangkitan Barca. Gak bisa dibandingkan. Karena ini dua era yang berbeda. Oh gitu. Raikat memang setelah Barcelona dia flop. Dia menurun lah. Dia sempat pegang timnas Yasoso. Sebenarnya gue bilang ini gak. Raikat ini bukan pelatih jelek. Dia sempat pegang Saudi. Cuman dia agak picky. Milih-milih klub yang mana. Tapi apa ya? Mungkin keinginan Raikat untuk jadi pelatih itu tidak terlalu. Lapernya tidak sebesar Pep. Sehingga dia ya setengah-setengah lah. Karena satu dia udah cukup duitnya waktu zaman sebagai pemain. Apa ya? Jadi banyak faktor lah. Pertanyaan gue sih Raikat gak terlalu niat-niat minat-minat amat. Sementara Pep sangat minat untuk jadi pelatih. Siapa tau Rikard ini kayak coach ya? Maunya jadi Youtuber bukan pelatih. Mungkin. Dia penopater. Ya kan siapa tau. Ya bukan berarti. Tapi ini bukan berarti Raikat pelatih jelek. Enggak. Cuman ya kita kan. Sama kayak gini. Semua orang tua pengen anaknya sekolah tinggi. Untuk sukses, kaya, blablabla. Faktanya adalah 10 orang terkaya enggak. Semua DO. Iya sih. Betul banget itu. Iya kan? Jadi sekolah juga bukan cara. Cuman itu kan ada di mindset. Koci jangan banget gitu. Nanti Genset dengar. Genset harus dengar. Bahwa ada seribu satu jalan menuju Roma. Bukan hanya lewat sekolah. Tapi ada sekolah dulu. Enggak harus. Enggak harus. Enggak harus. Kan enggak semua orang punya peluang untuk sekolah. Iya betul. Kalau lu punya peluang sekolah ya harus sekolah. Tapi kalau enggak punya peluang untuk sekolah. Apakah hidup mereka gagal? Kan enggak. Aku pernah dengar loh dari bapak Tino. Kalau misalkan di sekolah nilainya jelek ya biarin aja. Kalau orang nilainya bagus itu kemungkinan kerjanya di kantor. Sama orang. Kalau yang nilainya enggak bagus justru dia harus berusaha. Karena enggak pernah diterima. Iya betul. Di kantor orang. Betul. Justru jadi pengusaha. Betul. Betul. Next, next. Siapa mau jadi pengusaha? Coach enggak mau buka jersey bareng sama aku? Udah, udah. Tenta Mila. Coach gimana caranya bunchback dari keterpurukan? Us. Ini. Caranya enggak gampang. Tapi bisa. Sekarang kembali lagi ke niat kita. Mindset kita. Apa kita akan. Itu kan gue berkali-kali menjelaskan disini. Bahwa gue mengalami hal yang sama. Terpuruk, bangkit lagi. Pada saat gue terpuruknya. Terpuruk, ancur-ancuran. Gue cuma punya satu mindset gue. Gue akan meroket. Dan terbukti setelah 5-6 tahun. Oke. Karena semua berasal dari mindset. Karena terpuruknya kan gue enggak tahu. Masalahnya dimana. Ya kan. Tapi semua orang mengalami keterpurukan. Atau hampir semualah. Kecuali kalau lo lahir dari kerajaan ini. Atau apa dari konglomerat ini. Biasanya enggak mengalami keterpurukan. Ya. Mayoritas orang biasanya up and down. Tapi pada saat lo down bukan berarti lo give up kan. Kayak kemarin itu ada kasus ini. Itu bunuh diri dan lain-lain. Ya. Itu keterpurukan terus dia give up. No. You never give up. Jangan menyerah. Pada saat lo turun lo harus bangkit lagi. Dan bisa. Pasti bisa. Mindset itu harus disini. Lo bisa. Lo yakin. Pasti bisa. Cari caranya gimana. Cari. Itu. Orang tuh kadang bingungnya gimana ya caranya. Niatnya untuk bounce back untuk naik lagi itu ada. Kartika. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak bikin kesalahan. Bedanya zaman gue sama zaman lu adalah. Dulu kalau gue bikin kesalahan gak ada yang ngerekam. Pake handphone. Iya. Sekarang semua direkam. Iya. Lewat pake CCTV dan lain-lain. Dulu kita bisa melakukan hal-hal yang konyol. Stupid things. Ngebully dan lain-lain. Whatever lah. Karena gak ada yang ngerekam. Iya kan? Iya. Nah sekarang ada. Iya. Jadi bukan berarti zaman gue dulu kita gak out-autan. Kasiannya begitu. Kita pun sama. Cuman. Karena beda zaman ya bukan berarti lu stuck. Lu turun lu stuck. Enggak lu turun. Jangan berhenti. Lu fight lagi biar bangkit lagi. Iya. Itu gue mengalami 2-3 kali dalam hidup gue. Iya. Iya. Sampai sekarang ya. Sekali lagi gue bukan dari keluarga kaya. Semua yang gue dapet itu berkat kerja keras gue sendiri. Ditambah luck. Butuh juga. Tapi luck dateng kalau lu berusaha. Betul. Betul. You know? Iya. Dan kalau lu berusaha pasti lu ada lucknya. Asal lu jadi orang jahat ya. Karma. Iya. Kalau lu. Karma itu kan simple. Lu berikan hal yang baik lu akan dapet hal yang baik. Lu berikan hal yang jahat lu akan dapet hal yang jahat. Udah itu aja. Jadi hidup ini simple. Iya. Manusia bikin ribet. Iya. Setuju. Setuju. Oke? Oke. Oke banget. Ya jadi gitu ya Tena ya. Jangan khawatir kalau lagi berada di bawah. Satu-satunya pilihan tuh kan naik ke atas. Saya bagus menurut Koci. Siapa pundit bola yang masih muda yang sepemikiran dan sepemahaman sama Koci. Kalau Koci udah gak dipundit bola lagi thank you. Aku tau siapa? Panji Suriano. Gak ada. Gak ya? Oh gak ada sih. Panji tuh host. Tapi bukan dia komentator. Bentar. Bentar. Kenapa gak ada? Komentator muda yang berbakat banyak. Iya. Oke. Tapi yang mereka gak miliki itu kan jam terbang. Iya. Pengalaman. Iya. Nah ini harus mereka raih dulu. 10 tahun. 20 tahun. Jadi kalau sekarang di level gue gak ada. Mirip gue gak ada juga. Karena mereka para komentator yang berbakat ini. Lagi mencari jati dirinya. Gimana? Yang baik. Yang baik. Jadi lu harus menjalankan kalau bisa lebih baik daripada seorang Justin. Kan Koci liat nih sekarang banyak banget ya. Kayak ya channel-channel YouTube bola. Iya. Itu masa gak ada satupun yang. Yang mirip gue. Bibitnya tuh kayak Koci gitu. Oh kalau bibit berbakat. Kalau kayak gue gak ada. Kalau komentator berbakat banyak. Sepemahaman gitu. Sepemikiran. Kayaknya ini anak gue banget nih gitu. Gak ada. Kesel. Kesel bukan tiba-tiba. Gak ada. Tapi itu oke. Cuman gue berharap pundit-pundit yang muda yang sekarang ada. Tapi mereka gak berpindah. Mereka tetep berani membuat kesalahan. Berani dibully. Terus berani merubah. Gak hanya mengandalkan data. Nanti lu akan bisa jadi bagus. Tapi itu butuh waktu lama. Lu gak bisa beli pengalaman gue. Oh gitu. Iya sih. Betul. Betul Koci. Pengalaman gue gak ada. Lu mungkin bisa lebih hebat. Lebih kaya. Lebih pintar. Tapi lu gak bisa beli pengalaman yang gue pernah miliki. Itu butuh waktu. Nah itu susah tuh. Kalau udah bayarannya waktu tuh. Betul. Mahal. Abad lagi. Erlangga Putra Alam. Coach mau tanya. Mending memperbaiki karakter pribadi dulu apa mentalitas dulu? Makasih Coach semoga dijawab. Pertanyaan bagus untuk para genset. Karakter bagus. Karakter itu penting. Karakter itu kualitas. Dari karakter bagus kita step up lagi yaitu mental. Tapi karakter itu dasarnya. Kalau kamu miskin. Karaktermu bagus. Guitnya cuma 10 ribu rupiah. Kamu tetep bersedia untuk membagi seribu rupiah. Tapi kalau mentalmu bagus. Karaktermu jelek. Kamu punya 100 juta. Kamu gak akan membagi speserpun. Iya sih. Jadi karakter itu nomor satu. Dan itu sekali lagi tidak bisa dibeli. Bukan keturunan atau apa. Lu harus sadar dari dirusnya. Kamu melakukan baik atau kamu melakukan hal yang buruk. Kalau lu salah perbaiki. Dan itu semua hubungan dengan apa? Ego. Pada saat ego kita turunkan. Kita lebih rendah hati. Kita gak peduli dan ini itu dan lain-lain. Itu karakter. Baru dari fondasi karakter kita perbaiki semua. Iya. Hubungannya karakter sama pekerjaan. Ya itu. Orang yang karakternya gak bagus. Itu gak akan survive lama dalam perusahaan. Pasti itu kan dikit. Karena dia egonya tinggi kan biasanya. Jadi kalau asumsi. Dia merasa dirinya hebat. Mencapai semuanya. Eh temennya dipromosi. Iya lo. Langsung merasa. Wah bos gue pilih kasih. Ini untuk gue stupid. Emang lo dipinter daripada bos lo? Bos lo pasti punya pertimbangan untuk tidak mempromosikan lo. Iya. Cuman karena egonya tinggi. Dia gak bisa melihat kesalahannya dia sendiri. Iya betul. Gitu. Jadi kembali lagi terima kasih untuk pertanyaan ini Erlangga Putra Alam. Karena ini ber... Ber... Apa namanya? Ber... Apa istilahnya? Apa? Berinfluence. Apa itu berinfluence? Berfungsi untuk penonton. Bermanfaat untuk penonton. Bahasa Indonesia gue hancur-hancurannya. Yaudah makan bahasa belajar deh. Bermanfaat. Bener. Bermanfaat untuk semua penonton kita. Bahwa karakter itu penting. Dan itu tidak bisa dibeli. Dan itu tidak ada hubungan dengan agama lo. Tidak ada hubungan dengan sosial status lo. Tidak ada hubungan dengan ras lo apa. Tapi Koci ini jujur ya. Kalau ngelihat karakter anak-anak jaman sekarang dibanding sama orang jaman dulu gimana? Parah. Kok parah sih? Sekarang itu playing victim semua. Oh ya? Dikit-dikit curhat. Dikit-dikit curhat. Itu fasilitas Koci. Betul. Itu fasilitas. Gue pun memanfaatkan fasilitas itu. Tapi tidak dengan flexing dengan apa. Iya. Gitu. Yang flexing kekayaan gitu. Kocak. Punya Ferrari flexing. Punya rumah mahal flexing. Itu konten Koci. Ya mungkin gue dari era yang berbeda. Mungkin gue terlalu miskin untuk bisa flexing-flexing gitu. Ya Allah miskinnya segini. Gimana? Gimana rakyat kayak kita ya? Lanjut. Udah kata-kata hari ini aja. Kok cepet banget sih? Koci ya minta cepet. Kata-kata hari ini. Enggak ini gak cepet. Kamu yang telat. Siah di bilangin dong. Kata-kata hari ini. Mari kita dukung timnas. Kita harus menang dan lolos ke ronde berikutnya. Hidup. Apapun hasilnya. Apapun yang terjadi. Kita tetap dukung timnas. Hidup. Jangan nyinyir. Ya setuju. Dan sambut baik tamu yang nanti dari Vietnam. Ingat itu tamu negara ya. Jangan bar-bar. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih Koci untuk hari ini. Sama-sama. Udah nunggu aku. Gak ada pilihan gue. Oke itu gak ada pilihan ya. See you lagi. Slotify us. Bye.